Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bicara Kejaksaan. Perkenalkan, nama saya William Gularsov sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 2019. Ditemani dengan rakan saya, Gali Azani Jagat dan Sida Jai Barus, dan juga sebagai mahasiswa. Dan hari ini, di episode kali ini, kami akan membahas soal analisis kode etik kejaksaan. Karena arah sumber kita ini rupanya seorang yang sangat berpengalaman di bidang profesi kejaksaan. Oke, mungkin saya bisa jelaskan soal pekerjaan, renguat pekerjaan, dan pendidikan dulu kali ya. Beliau bekerja sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, dan memiliki rewet pekerjaan yang sangat banyak. Pertama, menjadi jaksa di tahun 2000. Yang kedua, menjadi Kasih Perdata di Tantun, Kejari Praai di tahun 2001. Kasih PENKUM Kejati NTB di tahun 2004. Kasih Perdata Kejati Sumsel di tahun 2007. Kasih PITSUS Kejari Kota Malang di tahun 2010. Menjadi anggota SATSUS PPTPK Kejaksaan Agung RI tahun 2010. Menjadi Koordinator Kejati Kassel di tahun 2013. Menjadi Kejari Pulang Pisau di tahun 2016. Menjadi Aris Asdaktun Kejati Kalpeng di tahun 2018. Menjadi Kasih Perdit Pendamping dan Audit Hukum Kejagung RI di tahun 2018. Kasih Perdit Uheksi Pelanggaran HAM Berat Kejagung RI di tahun 2019. Dan yang terakhir, menjadi Kejari Kota Pasuruan 2010. Beliau menemukan pendidikan S1 di UMIZER Mataram, dan S2 di Universitas Mataram, dan S3 di Universitas Airwanda Surabaya. Untuk izinkan untuk menyampa Bapaknya. Selamat siang Pak, dengan Dr. Mariadi Idem Khalid. Bagaimana kabar Pak hari ini? Selamat siang, Mas. Kapan baik? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Lanjutkan untuk Rekan saya, Dari. Dari persilasan. Baik, terima kasih William. Pembahasan kita hari ini cukup menarik. Kita akan membahas masalah umum sampai tindakan administratif yang ada dalam profesi kejaksaan atau kejaksa. Untuk teman-teman, simak podcast sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama. Pertanyaan pertama. Sebenarnya, jika boleh tahu, masalah apa yang biasa terhadapi dalam kegiatan sehari-hari yang berlawanan dengan kode perilaku jaksa yang diantara dalam kerja tentang kode perilaku jaksa? Oke, ya, Mas Ghali. Pertanyaannya berkait dengan kode perilaku jaksa. Sebenarnya untuk diketahui bersama, selain kode perilaku jaksa itu, di kejaksaan itu dikenal adanya doktrin. Doktrin yang disebut trikrama adiaksa. Nah, doktrin trikrama adiaksa inilah yang kemudian dijabarkan di dalam bentuk kode perilaku jaksa. Tetapi sumbernya adalah doktrin trikrama adiaksa. Apa bunyi doktrin itu? Yang pertama adalah satya. Satya itu maksudnya adalah bahwa di dalam melaksanakan tugas, seluruh insan adiaksa diminta untuk setia. Kesetiaan. Kesetiaan yang sumbernya dari rasa jujur. Rasa jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur kepada diri pribadi, jujur kepada keluarga, jujur kepada masyarakat. Jadi yang pertama, itu setiap insan adiaksa harus menjunjung tinggi rasa jujur ini. Kemudian yang kedua, itu yang disebut dengan adi. Adi maksudnya adalah bahwa di dalam melaksanakan tugas, seluruh insan adiaksa harus melaksanakan tugas dengan sempurna. Jadi adi adalah kesempurnaan di dalam melaksanakan tugas. Nah kemudian yang ketiga, itu yang disebut wicaksana. Wicaksana ini menuntut bahwa seluruh insan adiaksa di dalam menerapkan kekuasaan dan kewenangannya, itu harus dilandasi dengan kewijaksanaan. Jadi kalau boleh, saya simpulkan bahwa perikrama adiaksa, yaitu satya adi wicaksana, adalah kejujuran di dalam melaksanakan tugas, yang kemudian dalam pelaksanaan tugas itu harus dilaksanakan dengan paripurna, dan dalam mencapai keparipurnaan itu juga harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Jadi ini yang terkait dengan kode perilaku jaksa. Demikian, Mas. Oke, selanjutnya Pak, saya ingin bertanya. Baru-baru ini banyak sekali pegawai negeri sivil yang terlibat bermasalah rangkap jabatan pada melaksanakan tugasnya. Kalau di kejaksanaan sendiri itu, apakah ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai rangkap jabatan ini? Dan jika boleh melaksanakan rangkap jabatan, jabatan apa yang bisa dilaksanakan oleh jaksa terbut selain dari tugas pokoknya sendiri? Jadi, berkaitan dengan rangkap jabatan, kita harus memahami dulu bahwa jabatan itu ada yang disebut dengan jabatan struktural, ada yang disebut juga dengan jabatan fungsional. Nah, jaksa adalah jabatan fungsional. Jaksa adalah jabatan fungsional. Jadi, pegawai negeri tertentu yang diberi jabatan fungsional, antara lain jabatan jaksa. Kemudian, sang jaksa ini, itu juga di dalam melaksanakan tugas kesehariannya, ada juga yang diberi amanah untuk melaksanakan jabatan struktural. Contoh, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri, Kota Pasuruhan, itu jabatan strukturalnya. Tetapi secara fungsional, saya juga menjabat sebagai jaksa. Sebab, kalau saya bukan seorang jaksa, maka saya tidak akan bisa melaksanakan tugas-tugas penuntutan yang terkait dengan kewenangan seorang jaksa. Tetapi strukturalnya, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri, Kota Pasuruhan. Nah, kalau bertanya tentang apakah ada aturan khusus yang mengatur tentang hal itu, maka sesungguhnya, peraturan tentang pegawai negeri sipil seluruh ASN, itu mengenal peraturan itu. Ada aturan yang semacam itu. Nah, mungkin kalau bisa saya tambahkan, yang dimaksud dengan rangkap jabatan itu adalah begini. Saya, Kepala Kejaksaan Negeri, Kota Pasuruhan, juga saya merangkap sebagai direktur sebuah perusahaan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi, rangkap jabatan seluruh pegawai negeri tidak boleh merangkap jabatan di luar daripada institusi tempat dia bekerja. Itu. Bisa dipahami, Mas? Bisa. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih jawabannya. Yang selanjutnya, di dalam perjalanan yang mengatakan tentang kode-kode kejaksaan, terdapat kata-kata yang cukup menarik yaitu tentang integritas seluruh jaksa. Apakah Bapak bisa menjelaskan contoh perlaku integritas jaksa yang diatur dalam perjalanan tentang kode-kode kejaksaan tersebut? Baik. Ini pertanyaannya cukup menarik. Kalau kita berbicara integritas, maka kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan integritas. Ketika saya mengikuti di Club Film 2 beberapa waktu yang lalu, di LAN, itu integritas, ada yang memberikan definisi bahwa orang yang berintegritas adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi artinya integritas itu adalah orang yang disebut memiliki integritas adalah orang yang sudah tidak lagi memikirkan kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, kepentingan golongannya, ketika dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi dia benar-benar bisa mengesampingkan semua kepentingan-kepentingan yang terkait dengan dirinya ketika dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah itulah yang disebut dengan integritas. Nah sebaiknya atau harapan kita sebenarnya seluruh elemen bangsa ini, baik dia pejabat tingkat pusat maupun pejabat di daerah, pejabat yang paling tinggi maupun pejabat yang paling rendah, se-yogjanya memiliki integritas. Demikian Mas Gali. Pak, selanjutnya saya ingin bertanya. Setiap orang yang melanggar peraturan pasti akan dapat hukuman. Dan misalnya seorang jaksa melanggar, kalau ada perlaku jaksa yang sudah ada pengaturan dan penerapan yang dikejaksakan itu sendiri, sanksi administrasi apa saja yang bisa dapat diterima oleh jaksa tersebut? Seperti itu tanya. Baik Mas. Jadi kalau kita berbicara tentang sanksi, tentu kita yang sudah kuliah di bakulah hukum mengenal ada yang namanya sanksi pidana, ada yang namanya sanksi administratif. Ketika seorang jaksa melakukan suatu pelanggaran, apabila pelanggaran itu sifatnya adalah pelanggaran pidana, maka dia tentu akan dijatuhi dengan aturan-aturan yang terkait dengan pidana. Contoh, seorang jaksa menerima suap, tentu dia akan dikenakan dengan aturan-aturan pidana yang terkait dengan suap. Sedangkan sanksi administrasi itu adalah ketika seorang aparatur sipil negara, termasuk kejaksaan, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administratif. Contoh, sang pegawai tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas. Tentu dia akan dikenai dengan sanksi administrasi. Nah, di lingkungan aparatur sipil negara, sanksi administratif itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 53, yang sekarang sudah diubah lagi tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, kalau ASN tadi melakukan pelanggaran yang sifatnya pidana, maka tentu dia akan ditangani, dikenakan sanksi-sanksi yang berkait dengan pidana yang dia lakukan. Nah, nanti begitu, Mas. Terima kasih banyak, Pak. Patas jawabannya. Wah, pembahasan yang sangat bermanfaat nih. Dan untuk saya pribadi nih, Pak, dan teman-teman yang mendengar, pasti dapat ini saat yang sangat luar biasa. Jadi sebelum saya mengakhiri podcast hari ini, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan ya, Pak. Tadi yang dipertama, Bapak menjelaskan tentang doktrin Trikrama Adi Aksa. Dan Bapak menjelaskan melalui tiga poin. Yang pertama itu setia, adi, dan ucaksana. Setia itu berarti harus setia. Adi harus mengerjakan tugas secara sempurna. Dan ucaksananya itu harus diselini dengan keucaksanaan. Jadi bisa saya himpulkan bahwa kalau misalkan menjadi seorang jaksa, itu harus setia, harus memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya dan diselini oleh keucaksanaannya, Pak. Yang kedua, mengenai soal rangkap jabatan. Ada dua, yaitu jabatan struktural dan fungsional. Dari Bapak menjelaskan, Bapak seorang jaksa itu adalah jabatan fungsional. Dan Bapak sebagai ketua merupakan jabatan yang struktural. Nah, dalam hal ini yang tidak boleh dilakukan jaksa adalah ibaratnya nih, saya sebagai jaksa mengambil hal yang di luar institusi tersebut. Yakni misalkan saya menjadi, seperti Bapak yang tadi sebutkan, menjadi direktur di sebuah perusahaan swasta itu nggak boleh. Dan yang ketiga, soal integritas. Tadi Bapak menjelaskan hal itu karena Bapak sempat ikut sebuah diklat, dan integritas artinya itu orang yang selesai dengan dirinya. Artinya itu orang itu nggak mikirin diri sendiri, nggak mikirin kepentingannya, nggak mikirin kepentingan keluarga, atau apapun itu yang penting dia memfokuskan diri pada pekerjaannya, agar pekerjaannya itu bisa selesai dengan baik. Dan Bapak juga berharap kalau misalkan semua elemen bangsa ini dari yang pendah sampai yang tertinggi memiliki integritas, supaya negara kita itu lebih maju lagi. Dan yang terakhir mengenai soal sanksi. Jadi kalau misalkan Bapak jelaskan, bahwa sebuah kesalahan itu dihitung dari permasalahannya jika memang seorang jaksa melakukan tindakan pidana, tentunya akan diatur, akan dihukum, dan akan dihakimi dengan peraturan pidana yang ada di negara kita. Tapi kalau misalkan bicara tentang administratif, tentunya ada peraturannya yaitu tadi PP nomor 53 tentang perdisiplin pegawai negeri sivil. Seperti contoh, misalkan pegawai jaksa itu nggak masuk kerja tanpa alasan, dan itu termasuk dalam tindakan administratif. Sangat luar biasa untuk hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Mariadi Idam Khalid. Sangat luar biasa Pak. Kami sangat bersyukur kalau Bapak bisa hadir di podcast hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman pendengar. Semoga informasi yang kami berikan itu bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di Bijak Bicara Kejaksaan. Terima kasih semuanya.